Intro Anda kembali dalam Anjohi Siang, pemirsa ribuan jemaah menghadiri selawat untuk negeri mengerangkaikan dengan haul ke-51 Surat Perintah 11 Maret atau Super Sembar di Masjid Atin Jakarta Timur pada Sabtu malam kemarin. Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional termasuk keluarga mendiang Presiden Indonesia ke-2 Soeharto. Zikir dan selawat digelar di Masjid Atin yang digelar dalam rangka peringatan ke-51 Super Sembar. Sejumlah tokoh nasional seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR Fadlizon, hingga pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sandiaga U. Acara ini juga turut dihadiri oleh tokoh ulama seperti Ketua Umum Front Pempela Islam Rizik Hihab, pendiri pesantren Darul Tauhid Abdullah Gimasyar dan Ustadz Arifin Ilham. Kita sambut keratakan Habib dengan takbir, Allahu Akbar! Siap? Salawat dan zikir dipimpin langsung oleh Ustadz Arifin Ilham dan Habib Sheikh Assegaf. Setelah itu bergantian naik ke atas mimbar untuk memberikan tausia. Diawali oleh Abdullah Gimasyar yang menjelaskan rumus tiga sah untuk kerukunan umat. A.A. Gim mengatakan, Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa barik. Eh, sayang pertama adalah saya aman bagimu. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Dan sayang terakhir adalah saya bermanfaat bagimu. A.A. Gim mengajak umat untuk mengamalkannya agar bangsa semakin baik. Kenapa saya katakan ini peristiwa besar? Karena surat perintah 11 Maret dikeluarkan oleh orang besar bangsa Indonesia untuk orang besar bangsa Indonesia. Dikeluarkan oleh Presiden Soekarno Sementara itu, Rizik Shihab dalam ceramahnya juga menyinggung terkait supersemar yang dinilai sebagai peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, Rizik Shihab juga mengajak jemaah untuk melakukan revolusi akhlak dan sikap umat Islam menuju lebih baik. Siapa yang membakar pondok pesantren? Siapa yang membunuh...